waduh kenapa ya perasaanku hari ini tidak enak ya teman-teman Ultraman dimana ya kira-kira Ultraman belial kamu tahu nggak dimana aku juga nggak tahu git ya udah kalau gitu aku coba cari teman-teman Ultraman semua ya siapa tahu nanti ketemu kamu tunggu disini ya wah benar saja pirasatku tidak enak teman-teman Ultraman semuanya membeku wadidaw semua menjadi es guys bagaimana ini ya apa yang harus aku lakukan aku harus segera mencari pertolongan cepat Ultraman git kami sudah tidak tahan ini aku sudah membeku lama-lama kita bisa meninggoy wah aku harus segera menyelamatkan teman-teman Ultraman bagaimana caranya Ultraman git kamu siapkan senjata ya Ultraman belial Oke aku pulang dulu mencari senjata yang dibutuhkan tunggu ya Ultraman git aku sudah membawa perlengkapan senjata untuk kita menyelamankan para Ultraman yang membeku disana ya elah bukan senjata itu emangnya kita mau berperang apa itu kan dia membeku Ultraman belial kamu cari aja senjata yang bisa digunakan contohnya seperti palu oh tunggu Ultraman git aku akan segera mencari palu tunggu sebentar ya Ultraman git ini senjata palunya sudah aku ambil ayo Ultraman git kita segera menyelamatkan Ultraman para Ultraman disana juga ada Ultraman king aku sudah nggak sabar ingin mencoba senjata palu ini kayaknya enak nih nah itu dia yang aku maksud ayo Ultraman git kita segera menyelamatkan Ultraman Ultraman yang membeku disana kasian dia sudah membeku di dalam es ayo aku saja yang akan membantu memecahkan balok es tersebut aku akan pecahkan seperti ini ayo Ultraman git kita cus tenang-tenang semuanya para Ultraman aku akan memecahkan balok es ini wah berhasil kita berhasil memecah balok es Ultraman 7 kita taruh dulu disini ya esnya begitu keras nih teman-teman wah ini ada Ultraman dina dia juga membeku nih sekarang kita selamatkan Ultraman Zero ini ada Ultraman Zero bersaudara kita pakai palu pelan-pelan ya jangan sampai terkena Ultramannya waduh akhirnya retak juga nih esnya tapi belum pecah nih Ultramannya kita pakai palu lagi ya wah akhirnya sudah pecah nih teman-teman wih ini Ultraman Zero sudah berhasil kita selamatkan ini juga ada Ultraman 3 disini juga ada Ultraman King wadidaw ada Ultraman Mebius juga yang membeku semua teman-teman Ultraman disini membeku di dalam es guys wih ini kita selamatkan yang ini dulu ini Ultraman Mebius wah ini ada Ultraman Reboot juga guys wah ini sudah terpisah semua dalam es tinggal kita hancurkan sedikit demi sedikit nih Ultraman 3 sudah berhasil kita selamatkan guys wih ini Ultraman 3 sudah kita selamatkan dari bongkahan es sekarang kita selamatkan Ultraman King ya guys pelan-pelan ya jangan sampai terkena Ultramannya wow ini es batunya sangat keras guys kita perlu ekstra hati-hati nih nah ini Ultraman King sudah berhasil juga kita selamatkan wadidaw kasihan sekali nih teman-teman Ultraman kita bantu siram memakai air ya guys biar semakin cepat es batunya mencair nah ini juga Ultraman 3 sudah berhasil kita selamatkan dulu kita masukkan ke dalam keranjang ya guys nah ini ada sisanya sedikit kita pelan-pelan kita getok pakai palu ya ini Ultraman King juga berhasil nih kita selamatkan wih terimakasih Ultraman Belial yang sudah bersih kita masukkan aja ke dalam keranjang ya bersama Ultraman 3 oke kita mencari lagi ini kita bersihkan Ultraman ribut dulu yang gampang kita pecahkan es batunya ya guys nah ini sudah bersih nih dia sudah tidak membeku lagi teman-teman wih mantul kita masukkan juga ke dalam keranjang ya sekarang kita pecahkan es batu pada Ultraman wih ini banyak sekali es batunya kita harus hati-hati ya pecahkan jangan lupa pelan-pelan ini keras sekali teman-teman es batunya dia begitu kedinginan nah ini Ultraman Mebius sudah berhasil kita bersihkan kita masukkan juga ke dalam keranjang ya sekarang giliran Ultraman Zero wih dih berhasil juga nih teman-teman Ultraman Zero sudah selamat dari es batu kita masukkan juga ke dalam keranjang ya guys ini adalah Ultraman Zero Shining jangan terlalu keras untuk memukulnya ya guys nanti kena Ultramannya nah Ultraman Zero Shining sudah bersih nih wih dih mantul kita masukkan juga ke dalam keranjang ya wow ini ada Ultraman Daina guys wih es batunya tebal sekali guys nah Ultraman Dainanya sudah berhasil juga nih kita bersihkan widih mantul kita masukkan juga bersama teman-teman Ultramannya nah yang terakhir ini ada Ultraseven teman-teman kita hancurkan pelan-pelan ya widih bagus sekali senjata palunya Ultraman Seven sudah berhasil kita selamatkan kita kumpulkan para Ultraman di keranjang ya wadidaw akhirnya kita berhasil guys menyelamatkan para Ultraman yang membeku di dalam es nah sekarang kita cuci sampai bersih ya dengan air ini Ultraman Zero Shining sudah bersih guys nah yang kedua Ultraman Zero sudah bersih juga kemudian yang ketiga ini ada Ultraman Seven sudah kita bersihkan juga sampai kinclong ya guys nah yang keempat kita ada Ultraman Mebius yang kelima Ultraman Daina yang keempat Ultraman Ribut yang kelima Ultraman Tiga nah yang paling terakhir ini adalah Ultraman King hahaha terima kasih banyak ya pertolongannya Ultraman Belial dan Ultraman Git Galaxy Rising oke sama-sama Ultraman King itu sudah menjadi kewajiban kami untuk saling tolong menolong aku sangat senang tadi menyelamatkan para Ultraman menggunakan senjata baru itu senjata palu yang sangat keren melebihi senjata para Ultraman ah bilang aja kamu senang pakai palu karena kamu bisa getok-getok para Ultraman ya kan Ultraman Belial hahaha jadi sekian dulu ya teman-teman cerita hari ini karena para Ultraman sudah berhasil kita selamatkan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa dibantu like komen dan subscribe channel ini ya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru lainnya hanya di Davin Jaya Toe sampai jumpa di video kita berikutnya dadah salam sehat selalu selamat menikmati